Selama terlibat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, selain dikenal Piawai menyusun taktik gerilya, Rahmat Shiguro Ono juga dikenal sebagai jago merakit senjata. Namun, sebuah kecelakaan fatal akibat senjata rakitan menimpa Ono pada tanggal 26 September 1948. Kalau untuk persenjataan pasti Belanda jauh lebih kuat ya. Ini kan juga namanya gerilya dan hebatnya banyak yang senjatanya itu buatan sendiri. Seperti Ono, Pak Ono itu kan tangannya mendapatkan kecelakaan, karena kesalahan dia sendiri waktu mau membuat teki danto atau sejenis peluncur granat, beliau kurang waspada, waktu beliau hendak menembak kesasaran sebuah rumah, beliau lihat ada ledakan tapi kok rumahnya enggak kenapa-kenapa tuh. Baru beliau sadar bahwa yang meledak itu adalah lengannya sendiri. Meski merasa sedih karena tangan kirinya harus diamputasi, dalam buku Memoah Rahmat Shigeru Ono, mereka yang terlupakan, Ono mengatakan bahwa perasaan sedihnya karena kehilangan tangan kirinya, kalah dengan semangat berani mati demi kemerdekaan. Yang sudah ia tanamkan dalam dirinya, sejak memutuskan memilih bergabung dengan barisan pejuang Indonesia. Saat Ono terbaring sakit, sebuah kabar duka datang kepadanya. Tatsuo Ichiki, komandan PGI yang sudah ia anggap sebagai guru sekaligus sahabatnya, tewas dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di kawasan Aryosari, Malang pada akhir Desember 1948 atau tak lama, setelah pasukan Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Tuan Ichiki itu komandannya, komandannya orang-orang turunan Jepang yang membawai dari pasukan itu di daerah Malang Selatan itu, Ichiki Tatsuo namanya, itu komandan, jadi dia gugur di daerah, di lereng Gunung Semeru itu, waktu diserang Belanda, tertembak, tapi dalam keadaan perang, jadi nggak bisa menolong. Jadi dia ditaruh di, apa, sandarkan di pohon, ditinggal, tapi setelah perang usai, dilihat sudah nggak ada, kemungkinan tanah longsor atau apa, nggak tahu itu. Kemudian dibikinkan makam di daerah sana. Itu komandan dari ayah saya. Tewasnya Ichiki, membuat mental anggota pasukan Gerilya Istimewa atau PGI terpukul. Menyusul tewasnya Ichiki, personel PGI yang tersisa termasuk Rahma Shiguro Ono, dilebur dalam pasukan khusus Untung Suropati 18 atau PUS 18. Pada sepanjang tahun 1949, pergerakan dan serangan pasukan Suropati 18 sering menimbulkan kerugian di pihak pasukan Belanda. Pada bulan Februari 1949 misalnya, pasukan Suropati 18 berhasil menghalangi pasukan Belanda yang hendak menduduki kawasan Dampit. Pasukan Suropati 18 juga sukses memukul mundur pasukan Belanda dalam pertempuran di Patoman dan Wonokoyo. kerugiannya Untung Suropati itu mulai dari daerah Bandung kemana itu menuju ke arah timur yang akhirnya terakhir di agresi militer 2 tahun 1949 itu melawan Belanda di daerah Banjarpatoman, Dampit gitu. di lereng Kunung Sumeru. Pada tahun 1950, tak lama setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pemerintahan Kerajaan Belanda, Shigeru Ono memutuskan pensiun dari dunia militer dan hidup sederhana sebagai petani. Ono yang kala itu menginjak usia 31 tahun juga menikah dengan Darkasi, seorang gadis asal Batu, Malang. Pasangan ini dikaruniai 6 orang anak. Perjodohan waktu itu dari temannya sendiri ya atasannya juga namanya Tuan Sugiyama. Lalu nama Indonesia Bapak Soekardi itu di daerah Malang ini dulu yang menjodohkan itu sama orangnya tetangga kampung sini padahal. Tapi ibu saya enggak tahu itu waktu itu kalau tetangga juga orang rempuk sini. Setelah pensiun dari militer, Ono sempat hidup dalam kesulitan ekonomi. Uang pensiun dari TNI yang diperolehnya kerap tak cukup untuk menghidupi keluarganya. Karena kesulitan ekonomi ini, pada akhir tahun 1965, Ono sempat mencoba peruntungan ke Jakarta. Ya sebetulnya sebelum dapat pensiun itu semestara ceritanya. Nah dia itu petani juga kalau musim hujan gini dia ke sungai nyari ikan. Enggak ada penghasilan sama sekali waktu itu sebelum saya lahir. Kakak-kakak lahir itu hidupnya sulit. Tapi setelah itu kemudian dia ketemu sama orang Jepang. Oh orang Cina dulu ya. Ke peternaan di daerah Jakarta. Kemudian ketemu orang Jepang, jadi sales, salesnya sepeda motor. Itu mulai agak ekonomi agak meningkat. Kemudian pulang lagi bertani, akhirnya ngurus pensiun dapat. Akhirnya bisa enak. Ketemu lagi orang Jepang, kemudian bangun itu pabrik rotan di daerah Kalimantan. Setelah mengarungi hidup yang panjang di tanah air yang bukan tempat kelahirannya. Pada tanggal 25 Agustus 2014, Rahmat Shigeru Ono meninggal dunia. Ono meninggal akibat penyakit tifes dan pembengkakan pembuluh darah yang dideritanya. Atas keberanian dan perjuangannya selama masa perang mempertahankan kemerdekaan, Rahmat Shigeru Ono ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Batu. Meski diwarnai propaganda, kekerasan, dan penindasan, tragedi sejarah yang ditinggalkan militer Jepang di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap hubungan diplomasi kedua negara. Ada di beberapa daerah terjadi insiden, jadi memang sangat tergantung dengan siapa mereka berinteraksi, dengan siapa mereka sehari-hari bergabung atau mengabungkan dirinya, nah itu gitu sih. Ya seperti di Sumatera kan ada kejadian yang dibunuh, segala macam, itu kan ada gitu. Termasuk orang-orang yang merasa dirugikan atau membalas dendam karena perlakuan kekerasan semasa pendudukan gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang berubah dan ya ada enak-tidak enak dan senang-tidak senang ya buat masyarakat kita semasa pendudukan Jepang dan itu disiplinnya kan keras sekali ya. Rahmat Shigeru Ono atau Sakari Ono hanyalah satu dari ribuan tentara Jepang di Indonesia dan di beberapa negara lain yang tidak pernah kembali ke negara asalnya hingga akhir ayatnya akibat perang. Perang bukan hanya telah memaksa banyak tentara mempertaruhkan nyawa di ujung senjata dan memisahkan mereka dari keluarga namun seringkali juga membuat mereka harus meninggalkan tanah air asal mereka untuk selama-lamanya.